Kita masuk ke pengertian komunikasi pemasaran Nah, kita mulai dari kata komunikasi dulu Komunikasi adalah proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau organisasi dengan individu Nah, kemudian komunikasi pemasaran menurut William J. Stanton tahun 1997 dia mengungkapkan bahwa promosi adalah salah satu bauran pemasaran yang digunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk dari perusahaan Kita masuk ke identifikasi dari komunikasi pemasaran Yang pertama adalah mengidentifikasi pasar dan kebutuhan konsumen atau persepsi konsumen Kita harus nih ya, kalau kita menjadi seller atau penjual kita mesti pinter-pinter mengidentifikasikan pasar dan kebutuhan konsumen Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Afandi dosen ilmu komunikasi Universitas Pasun dan Bandung Selamat datang kembali di channel saya di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk orang-orang yang belajar ilmu komunikasi saja tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi Nah teman-teman, disini saya masih mau ngebahas yang namanya marketing komunikasi yang udah dibahas di part 1 Nah ini nih lanjutannya, simak ya Sekarang kita bahas tentang bauran komunikasi pemasaran Yang pertama adalah iklan atau advertising Dalam hal ini, setiap bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi produk, service, atau ide yang dibayar oleh sponsor yang diketahui iklan juga merupakan presentasi terhadap satu barang atau jasa yang bukan dilakukan individu secara langsung tapi berupa promosi atau gagasan Nah makanya dalam hal ini kita lihat iklan ini merupakan komunikasi non-personal karena dilakukan oleh model tentu saja dilakukan menggunakan media tentu saja untuk mempresentasikan secara singkat ya Sebetulnya iklan itu sedang mempresentasikan produk kalau disadari sama teman-teman mereka tuh lagi promosi, mereka tuh lagi presentasi sebetulnya Cuma dengan cara yang menyenangkan dan tentunya bikin teman-teman semua auto ngerti Nah kayak yang lagi saya sampai ini nih saya lagi ngepromosiin ilmu komunikasi sama teman-teman Nah ini ada ciri-ciri iklan yang pertama adalah iklan tentu saja menggunakan media Media dalam hal ini bisa media massa atau media online Nah media massa itu seperti televisi, radio, majalah, surat kabar Kalau media online kita bisa lihat seperti medsos Nah lanjut Ciri iklan selanjutnya adalah daya jangkaunya luas Harus luas Semakin luas daya jangkaunya iklan semakin terpromosikannya produk yang kita jual Nah kemudian jumlah audiensnya banyak tentu saja karena daya jangkaunya luas Dan kemudian ciri iklan yang selanjutnya adalah menciptakan citra dari merek Image dari produk itu Image-nya mau kayak gimana? Kayak yang saya presentasiin sebelumnya Image sebuah kopi yang di-imagekan untuk orang dewasa Tapi sekarang pengen nge-rebranding dari startingnya adalah anak muda ya Gak hanya orang dewasa saja tapi anak muda juga Nah kemudian citra merek itu bisa kita lihat Contohnya kayak misalnya Bukan hanya kopi ya Tapi produk-produk fashion ya Kayak misalnya produk fashion yang sudah dipakai sama selebgram A Citranya ya akan seperti selebgram A Produk fashion yang digunakan selebgram B Tentu saja citranya akan demikian Ya begitu seterusnya Nah kemudian menarik perhatian Tentu saja yang namanya iklan Harus bisa menarik perhatian dari audiens Kayak misalnya ada lagunya tuh ya di TV nih Menggunakan media masa televisi Tokopedia dia WIB WIB ya Kayak gitu Nah kemudian poin yang selanjutnya adalah non-personal Iklan itu sifatnya non-personal Dalam hal ini maksudnya tidak ada feedback Tidak disediakan tempat untuk umpan balik atau feedback dari audiensnya Nah poin yang selanjutnya adalah sifat dan tujuan iklan Sifat dan tujuan iklan yang pertama adalah mendapatkan respon segera Jangka pendek ya maksudnya mendapatkan respon dengan segera itu Kayak misalnya orang itu bisa langsung tahu Bisa langsung ngeh bisa langsung nempel itu image iklannya Nah kemudian jangka panjangnya adalah membentuk citra positif dari produk tersebut Tapi dalam hal ini tidak semua produk di seluruh dunia ini bisa menggunakan iklan Atau mau menggunakan iklan Kayak misalnya produk-produk yang nggak menggunakan iklan adalah produk-produk kaki lima ya Mereka nggak menggunakan iklan tapi omset mereka luar biasa Kayak misalnya ada nih deket rumah saya Tukang gorengan yang ngantri banget dari pagi sampai sore Dia nggak pakai iklan tapi omsetnya luar biasa Kemudian tidak semua produk itu mau menggunakan iklan Biasanya sih semakin mahal nilai produknya Semakin bonafit produknya mereka tidak menggunakan iklan sama sekali Kayak misalnya produk-produk yang mahal itu mobil ya Tidak semua mobil juga menggunakan iklan Mobil yang menggunakan iklan biasanya mobil-mobil yang boleh jadi lebih terjangkau harganya Tapi kalau mobil yang mahal-mahal banget ya Kayak yang bisa jalan sendiri itu Tesla dia nggak pakai iklan Kemudian mungkin saya sih secara personal belum pernah ngelihat iklan Lamborghini, Ferrari Ya nggak ada Jadi semakin mahal produknya mereka semakin tidak menggunakan iklan Ini berdasarkan observasi saya aja Kalau misalnya teman-teman ada nemu Oh nggak miss ini ada nih produk yang gila mahal banget Tapi mereka tetap beri iklan Silahkan isi di kolom komentar ya Oke bauran yang kedua adalah personal selling atau penjualan pribadi Dalam personal selling tentu saja terjadi interaksi tetap muka Dengan satu atau beberapa calon pembeli Kemudian poin yang kedua terjadi komunikasi individual memungkinkan umpan balik secara langsung Kayak misalnya gini terjadi komunikasi individual feedbacknya tentu saja akan secara langsung Kayak kalau misalnya teman-teman pernah kan datang ke mall Terus udah gitu ada yang nawarin beli mobil Nah terus udah gitu mereka itu biasanya pengen ketemu lagi Pengen minta nomor telepon, nomor kontak Biasanya sih personal selling itu lebih ke barang-barang yang membutuhkan effort lebih untuk membelinya Dan harganya biasanya sih mahal ya Kayak misalnya ada juga personal selling yang dilakukan oleh orang-orang bank Ketika mereka mau menjual yang namanya jasa asuransi, jasa investasi Itu personal sifatnya karena investasi-investasi dan asuransi seperti itu nilainya itu tidak sedikit gitu Dan kontraknya itu bertahun-tahun Kayak misalnya saya pernah ditawarin sama salah satu bank mengenai investasi dolar Dan ternyata ketika dirupiahkan itu satu tahunnya saya harus berinvestasi sebanyak 140 juta Dan kontraknya itu 7 tahun artinya 7x140 juta dan itu nggak boleh saya ambil selama 7 tahun Kalau udah 7 tahun barulah cair Makanya di sana personal selling diperlukan Kenapa? Ya karena untuk meraih hati orang menginvestasikan uang sebanyak itu kan Nggak bisa kayak kita beli ciki Nah loh nyebut merek yaudahlah nggak apa-apa Tapi ya that's the reality Poin yang ketiga Promosi penjualan kegiatan pemasaran yang memberikan nilai tambah Atau insentif kepada tenaga penjualan, distributor, pengecer atau konsumen Diharapkan dapat meningkatkan penjualan Misalnya potongan harga, kupon berhadiah, undian dan lain-lain Nah tujuan dari promosi penjualan dibedakan menjadi dua Yang pertama berorientasi pada perdagangan atau trade oriented sales promotion Dan yang kedua berorientasi pada konsumen atau konsumer oriented sales promotion Maksudnya begini Dalam hal ini promosi penjualan itu jangan GR kita sebagai konsumen atau siapapun yang sebagai konsumen Bahwa itu hanya diperuntukkan untuk kita saja Keuntungan dari potongan harga, promosi atau hadiah-hadiah yang diberikan oleh perusahaan dagangnya Tapi dalam hal ini ternyata sebetulnya promosi-promosi yang dilakukan oleh sales itu juga bisa menambah bonus-bonus untuk mereka Jadi kalau misalnya salesnya sudah bisa mempromosikan sesuatu dan goal Nah mereka juga mendapatkan poin Mereka juga mendapatkan bonus, insentif dan lain sebagainya Nah poin yang keempat dalam hal ini adalah humas atau public relation Di sini public relation merupakan program yang bertujuan untuk mempromosikan barang dan jasa Juga bertujuan untuk nah ini nih bedanya ya bisnis dengan dagang Kalau bisnis itu ada image positif perusahaan yang ditanamkan oleh perusahaan kemasyarakat Nah humas adalah seni dan ilmu sosial yang menganalisa kecenderungan Memperkirakan sebab akibat memberikan saran kepada pimpinan perusahaan Serta melaksanakan program tindakan terencana yang melayani baik kepentingan organisasi dan hal layaknya Nah dalam hal ini balik lagi kita ngomongin image dari perusahaan Image perusahaannya mau dibangun kayak gimana Image perusahaannya mau diarahkan kemana Dan tentu saja hal ini akan dirancang oleh si PR itu sendiri Kayak misalnya PR akan memilih siapa brand ambasadornya PR akan memilih menggunakan media apa untuk promosinya Dan tentu saja hal tersebut akan terintegrasi dan membentuk image positif dari produk yang mereka tawarkan Cakupan dari humas adalah yang pertama memiliki kaitan erat dengan opini publik Yang kedua memiliki kaitan erat dengan komunikasi Nah kita ngomongin yang opini publik dulu ya Satu sisi PR memberikan opini positif bagi perusahaan Pada sisi lainnya menerima informasi mengenai produk perusahaan Dan melaporkannya kepada manajemen sebagai salah satu data Atau masukan dalam pengambilan keputusan dari perusahaan Kenapa? Karena humas memiliki kaitan dengan opini publik Publik itu memberikan opini mereka kepada humas citranya feedbacknya kayak gimana nih dari citra tersebut Misalnya citra yang dibentuk itu A Tapi ternyata citra A itu tidak sampai ke publik Atau citra B itu tidak sampai ke publik Malah terjadi misunderstanding atau miscommunication antara image yang dibentuk terhadap persepsi publik mengenai image itu sendiri Nah feedback tersebut akan diterima oleh PR untuk melakukan revisi terhadap image yang sebetulnya ingin mereka bentuk Nah kemudian poin yang kedua tadi saya bilang bahwa humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi Jelas karena humas bertanggung jawab tentang tindakan perusahaan terhadap hal layak Perusahaan mau bertindak apa nih? Perusahaan mau memberikan kontribusi apa nih terhadap hal layak? Nah kemudian humas juga menjadi saluran dua arah Makanya orang yang jadi PR atau jadi humas itu emang harus punya mental yang kuat Karena mereka akan menerima feedback dan memberikan tanggapan dari umpan balik itu seperti apa Dan nggak boleh baperan ya kalau misalnya jadi PR itu Jadi hal layak itu ada dua ada internal ada eksternal Kalau yang internal itu karyawan, pemegang sakham, serikat buruh Sedangkan yang eksternal adalah organisasi pemerintah, dealer, pemasok, masyarakat, media masa dan lain sebagainya Kita bicara humas juga merupakan sebuah fungsi manajemen ya Yang pertama menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah tentu saja Kemudian yang kedua memberikan saran kepada organisasi dari feedback yang diberikan oleh masyarakat Yang selanjutnya memiliki kegiatan yang terencana Karena apa yang ingin mereka sampaikan tentu saja harus melihat siapa audiensnya Bagaimana cara menyampaikannya dengan menggunakan media apa Dan pada akhirnya feedback yang diberikan oleh masyarakat itu seperti apa Dan poin yang selanjutnya adalah humas memiliki fungsi manajemen Mengorganisasi dan mengarahkan diri untuk mencapai tujuan organisasi Balik lagi tujuan dari perusahaan atau organisasi itu apa Ya misalnya perusahaannya perusahaan amal, perusahaan trade atau perusahaan apa It's going to be based on mereka punya tujuan masing-masing Nah poin yang terakhir atau kita bisa bilang pemasaran langsung Dalam hal ini adalah direct marketing yang tadi saya bilang Menggunakan surat, telepon, email, TV, internet untuk berkomunikasi langsung Atau meminta tanggapan berdialog dengan pelanggan tertentu Dalam hal ini arus informasi atau feedbacknya bisa berlangsung secara cepat Feedbacknya tidak delay karena dalam hal ini kita bisa lihat It's going to be different direct and indirect marketing Ya poin yang selanjutnya adalah dalam direct marketing Produsen perusahaan besar atau home industry menggunakan media atau iklan yang menarik Dan mereka menggunakan transaksi secara langsung maupun online marketing Oke gimana teman-teman udah pernah ngerti kan? Sebetulnya masih ada karena saya mau masih ngebahas yang namanya teori jarum hipodermik Tapi nanti di video selanjutnya Kalau misalnya teman-teman masih bingung, pengen nanya, pengen diskusi Silahkan isi kolom komentar di bawah Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia Supaya kita semua auto ngerti See you!